Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang saya banggakan bersama ini saya simulasikan tutorial untuk mempermanakan IP address server sehingga setiap pergantian hari ketika klien mengakses ke server alamat IP nya sama caranya gimana kita di depan ini sudah ada server kemudian belum terkoneksi dengan router manapun sehingga langkah yang pertama kita koneksikan dengan router yang kita gunakan sebagai jaringan untuk koneksitas CPT e-learning ini sudah saya buatkan namanya CPT query kita koneksikan terlebih dahulu Hai Udian setelah konek seperti ini Hai langkah selanjutnya adalah kita masuk ke kontrol panel Hai caranya ini kita server menggunakan Windows 10 bisa Klik Kanan di sini kemudian kita ke menu Hai search Hai kita tuliskan kontrol panel hai 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 tulis C saja sudah keluar kontrol panel ini menunya kita klik di sini Hai kemudian di sini pilihannya cari network and sharing center ini Hai nah setelah muncul seperti ini Hai bapak-ibu bisa teman-teman bisa lihat sudah ada TV yang terkoneksi Hai tinggal mau lewat Hai sini bisa atau lewat sing adapter setting misalnya lewat sini tinggal klik Hai Wifi yang sudah terkoneksi akan muncul seperti ini akan kita lihat dulu IP address nya berapa servernya Hai 192 168 0173 maka alamat IP ini yang akan kita permanenkan Hai langkah yang kita lakukan adalah kita close dulu ini kemudian kita klik properties kemudian kita cari internet protokol 4 internet protokol versi 4 kita klik kemudian klik properties Hai nah disini kan masih automatically kita rubah use the following IP address nya disini kita masukkan alamat IP-nya disini 192 168 kemudian karena kita menggunakan segmen 0 kita tuliskan disini 0 Hai baru alamat IP-nya tadi terdapat 173 Hai ke sudah dituliskan alamat IP address nya langsung saja untuk subnet nya kita tinggal pencet tombol tabulasi atau tabulasi atau top yang ada di keyboard Hai sudah kemudian untuk terkait Hai default gateway bisa kita kosong saja begitu saja dengan DNS ini khusus yang ada di server cukup teman-teman setting hanya seperti ini tapi itu klik ok Hai kemudian klik close klik close klik close Ayo kita coba buka browser Hai kecek alamatnya alamatnya kita buka 192.168.0.173 jangan lupa untuk e-learning kita pilih portnya 8094.28094 dan klik enter sudah keluar sudah keluar jadi simple mudah tidak terlalu ribet untuk setting permanen IP address di server sehingga untuk klien di menggunakan laptop atau komputer atau HP khusus untuk jaringan saya nanti mengaksesnya tinggal mengetikkan IP 192.168.0.173.28098 Hai kira-kira hanya itu tutorial singkat saya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang lain saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati